Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen Analisa Kripto. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk Habar ya, atau Hedera Hesgrub. Ini di-request oleh dari Diwan Tama. Minta dibahas Habar lagi jalanin proyek. Oke, kita akan coba lihat. Hari ini Habar diperdagangkan di kisaran harga Rp1.109 ya teman-teman, tadi pagi itu sempat melonjak naik sampai kisaran Rp1.152. Tapi sekarang marketnya sudah sedikit koreksi. Habar salah satu yang naik teman-teman karena mendapatkan sentimen yang sangat positif. Nah, teman-teman kita akan lihat dulu ya. Habar ini punya supply maksimum itu sebanyak Rp50 miliar. Sementara yang terilis di market sudah 32,9%. Which is artinya sekitar 35% lagi masih bisa di diciptakan, di-unlock atau di apapun lah itu teman-teman. Intinya masih ada kesempatan untuk Habar ini semakin bertambah supply-nya sehingga market cap-nya juga akan cenderung makin tinggi. Kalau kita lihat dari volume perdagangannya hari ini memang sangat-sangat bagus ya Habar naik sekitar 85% 89% untuk volume perdagangannya disebabkan karena ada news soal integrasi drop dengan FedNow. Jadi, FedNow ini adalah layanan instan payment baru yang dikembangkan oleh Federal Reserve yang memungkinkan lembaga keuangan menyediakan layanan pembayaran secara aman dan juga efisien. Kita sudah pernah sih untuk spill sedikit soal news daripada FedNow. Itu tanggal 21 Juli ya. Ini ada berita teman-teman memang FedNow ini terintegrasi sama 35 bank di Amerika Serikat yang tentunya akan memanfaatkan layanan FedNow ini untuk awalnya dan kedepannya akan semakin ditambah dan ditambah lagi. Kita sudah jelasin sih untuk artikelnya panjang banget teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin punya telegram yang mau dapat informasinya langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi ya untuk join di komunitas kami di update news bitcoin teman-teman. Langsung cari di pencarian ketik aja FedNow. Itu nanti akan langsung muncul ya. Kayaknya pakai tagar deh. Jadi intinya itu cari aja di sini langsung ketemu nanti soal FedNow ini teman-teman. Jadi kita sudah banyak sekali bahas soal artikel FedNow ini dan tentunya bisa menambah wawasan teman-teman. Jadi ya itu teman-teman. Oke FedNow adalah sebuah pelayanan transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh Federal Reserve berupa micro payment yang biayanya murah kemudian efektif cepat dan juga aman dijamin oleh mereka teman-teman. Nah dengan adanya integrasi daripada FedNow sama Habar ya terutama soal di apps yang ada di jaringan dari Habar memungkinkan drop yang sudah terdaftar itu bisa melakukan transaksi seperti coin Habar USD USDC dan juga stablecoin yang lain. Dan ini terintegrasi dan bergerak di jaringan blockchain-nya Habar. Nah Habar itu berpotensi meningkat dari segi volume transaksi yang dilakukan karena FedNow sendiri tampaknya adalah sebuah alat yang sudah direstui sepertinya oleh Federal Reserve sehingga in the long run mungkin jumlah daripada penggunaan blockchain daripada Habar ini akan meningkat. Itulah kenapa harga Habar cenderung menguat lumayan untuk perdagangan sekarang. Kalau kita lihat dari data seperti Sentiment Sentiment juga merilis tadi pagi data perihal cryptocurrency yang di-develop yang terpantau dalam development activities mereka. Yang mana nama Habar itu masuk di jajaran nomor 4 salah satu crypto yang paling banyak atau yang paling cukup aktif dalam hal melakukan development untuk proyek-proyeknya di bawah dari Polkadot Usama sama Cardano jadi ini merupakan sentimen yang bagus buat Habar jadi Habar harus sabar jadi itu ya proyeknya masih tetap bagus tetap jalan dan survive sampai sekarang apalagi dia dapat adopsi daripada FedNow itu menurut saya memang berita yang layak membuat Habar naik teman-teman tapi yang namanya hype itu mungkin sementara jadi akan lebih baik kalau kita tidak menggunakan hajuan hype yang kependek itu ya teman-teman tapi kalau kita lihat secara fundamental sebenarnya Habar ini memang diciptakan sebagai layanan transaksi dia punya keunggulan seperti kecepatan transaksi keamanan kemudian energi efisiensi karena mereka menggunakan algoritm konsensus multifunctional network services kemudian Habar ini yang menggunakan konsensus algoritm yang unik dengan protokol yang memungkinkan memberikan transaksi yang cepat aman dan juga fair teman-teman itu dia terintegrasi sama banyak perusahaan disini kita tidak bisa lihat secara jelas tapi ini ada perusahaan-perusahaan besar UCL DBS salah satu perbankan kemudian Dell perusahaan komputer terus ada LG Google jadi ekosistem daripada Habar sendiri memang sudah besar ya teman-teman jadi kalau teman-teman masih bingung wah ini kenapa Habar turun dan sebagainya ya harus sabar teman-teman yang temannya project yang banyak investor masuk ke sana rata-rata memang investornya tidak banyak trading tidak banyak jual-beli jual-beli gitu teman-teman mereka beli di hold yaudah diem tinggal lihat perkembangan habar seperti apa kedepannya ya aktif trading biasanya trader-trader jangka pendek sehingga kalau mereka panik ya trader kan biasanya panikan ada fa dikit panik jualan makanya harga habar turun tapi kalau kita lihat dari pergerakan investor rata-rata memang pada diem tidak terlalu banyak aktivitas dan ketika harganya sudah cukup murah menurut mereka mereka akan cicil barang lagi teman-teman biasanya koin-koin yang banyak holdernya itu likuidasi di market itu gak terlalu banyak sehingga memang fluktuasi bisa terjadi ya dan mudah naik mudah turun juga itu sih teman-teman dari segi ekosistem dia udah bagus dengan adanya news tadi saya rasa sih ini akan menjadi sentimennya kapenek aja buat si habar kalau kita lihat dari data sentimen juga sebenarnya belum terlalu gimana-gimana adopsi kan belum terjadi ini untuk FedNow ini baru news aja terintegrasi sama dari FedNow tapi secara use case dia belum dipakai jadi masih menarik untuk kita lihat kedepannya seperti apa jadi kalau teman-teman misalkan ketinggalan mau masuk saya rasa jangan FOMO pergerakan kabar ini masih dalam posisi yang cukup bagus volume perdagangannya bagus dan tinggal tunggu waktu yang tepat buat entry saya rasa intinya itu jangan FOMO apakah kabar masih ada potensial buat naik saya rasa level resistance yang cukup menarik buat teman-teman perhatikan yaitu di kisaran harga 0,0797 itu resistance yang terbentuk cukup lama teman-teman menurut saya di sana ada potensial kabar akan kena reject jadi kalau teman-teman FOMO di sekarang FOMO di harga sekarang margin keuntungan kalian paling nambah lagi 10-12% ya lumayan sebenarnya tapi menurut saya sudah mulai risiko tinggi teman-teman dilihat dari posisi FOMO memang bagus smart money-nya jelas masuk ya ini sudah dari 8 Agustus kemarin sepertinya beritanya sudah bocor karena pergerakan kabar juga sudah mulai naik waktu itu ya baru tadi muncul beritanya news takutnya jadi sell on news makanya menurut saya kalau mau masuk baiknya ada tunggu sampai fase FOMO ini berakhir harga habar sudah koreksi slowing down market cenderung mulai mikir-mikir wah ini sudah mulai masuk harga mahal mereka taking profit dan lain sebagainya karena nanti pasti akan ada fase dimana yang sudah cuan lakukan taking profit sehingga harga habar kemungkinan bakalan koreksi juga jadi manfaatkan fase-fase koreksi tersebut dilihat dari MACD posisinya masih ada potensi untuk kembali menguat RSI pun juga sudah berada dalam level jenuh beli ya teman-teman jadi menurut saya ini sudah mulai masuk ke fase-fase orang biasanya taking profit jadi masih ada kemungkinan buat naik tapi kemungkinan naiknya itu cuma sampai kisaran 0,0797 dilihat dari bigger picture sebenarnya habar ini cukup bagus bagaimana dia sebelumnya kita sudah pernah bahas habar kalau enggak salah di channel ini juga kapan hari kita bahas habar kita cek lagi teman-teman jadi habar nah ini kita sudah bahas habar satu bulan yang lalu dua bulan yang lalu itu sih teman-teman jadi sebulan lalu kita bahas ya itu berarti waktu itu harga habar itu masih di kisaran harga sini yaitu dia ketika membentuk pola head and shoulders kemudian habar sudah ternyata breakout teman-teman keluar dari pola channel penurunan ini sebenarnya sudah menjadi sinyal yang sangat positif kemudian ditunjang sama news dari FedNow membuat harganya melonjak lumayan signifikan jadi ya congrats buat teman-teman yang udah cuan yang masih nunggu bisa tunggu di harga berapa kira-kira kalau menurut saya habar level supportnya itu agak cukup dalam di kisaran 0,06 0,06 dolar itu menjadi level yang cukup menarik bila menentih habar koreksi teman-teman mungkin bisa untuk dedikit untuk ambil posisi tersebut oh habar ini juga membentuk pola cup and handle guys kalau secara teknikal dia membentuk pola cup and handle disini disini adalah neckline jadi kemungkinan target kenaikan untuk habar sorry pakai yang ini direct dari sini dari kesini kita bisa moving nah itu targetnya bisa sampai ke 0,08 dolar jadi mirip seperti target kita di awal dikisaran 0,0797 itu level resistance yang menurut saya cukup kuat dan berpotensi untuk menjadi area taking profit buat wheels jadi gitu buat habar jangan sabar aja tunggu harganya koreksi nanti baru coba cicil pelang-pelang kalau menurut saya memang habar ini tipikal coin yang slowing down dia mirip seperti kanadano xrp gak terlalu aktif tiba-tiba naik karena sentimennya yang positif tapi kalau keseharian biasanya agak slowing agak slow pergerakannya jadi itu paling gak buat habar menurut saya proyeknya masih bagus masih jalan likidasi di market juga mereka ada di binance coin coin base jadi untuk x-chain besar itu udah bisa pedagangkan saya rasa gak ada terlalu masalah sih paling kita tunggu aja berita-berita yang bisa membuat habar makin lama makin lebih banyak adopsi ya teman-teman karena menurut saya FedNow ini punya potensial yang sangat-sangat bagus untuk pandemental dari habar jadi gitu aja buat pembahasan habar semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain ada lain-lain buat dibahas teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar gitu aja akhir kata saya Andre makasih Sampai jumpa Sampai jumpa